P.T. Kereta Api Indonesia bakal ngalarapkan tarif anyar anu mangrupa tarif parsial, bikin kareta ekonomi jarak sedang turta jarak jauh anu disubsidi. Senajan kitu tarif nama hentai ditaikin, anu ayah nyeta tarif na bakalu yukana jarak tempuh. Sakoma Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 32 hiji tahun 2018, dimiti tanggal hiji Juli 2018, P.T. Kereta Api Indonesia bakal ngalarapkan tarif parsial, bikin kareta ekonomi jarak sedang turut jarak jauh anu disubsidi. Dina etah hal tarif dengan randapan naik, tapi anu ayah nyeta disaluyukin tarif nadumasarkana jarak tempuh. Di daerah operasi 2 Bandung Serangan, saya tikna ya opat kareta ekonomi subsidi anu bakal ngalarapkan etah tarif parsial. Di antarana kareta Kahuripan, kareta Pasundan, kareta Serayu Turta, kareta Suto Jaya Selatan. Kaliwatan dilarapkan etah tarif anyar parsial, dirong PT KAI bakal wih murah batan tarif samemena, pangnak itu panumpang teku dumayar maka tarif anu flat atau warata. Manajer humas PT KAI 22 Bandung Joni Martinus sembraken beda jeng tarif plet anu gus dilarapkan samemena, dina etah tarif parsiate bakal dumasarkana jarak tempuh kareta anu dipakai ke upan umpang. Dasar pemberlakuannya adalah dengan keputusan atau peraturan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2018. Ini mengubah permenhub nomor 113 tahun 2017. Kalau di permenhub yang lama nomor 113 tahun 2017 itu tarif KA ekonomi jarak sedang dan jarak jauh itu adalah tarif plet, maka pada permenhub yang baru ini itu dikenakan tarif parsial. Kaliwatan dilarapkan etah tarif parsiate Joni miharap minat masyarakat pikir memakai jasa transportasi kereta bakal ngeronjat, turut ngeronjatkan kecinta masyarakat karena etah alat transportasi. Johana Kurniawan, Bandung TV.